Intro Waktunya kita intip pengolahan ikan asin nih Sebenarnya cara ini sebagai proses pengawetan ikan secara alami Garam digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri di dalam daging ikan Cara mengolahnya simpel kok Ikan yang sudah bersih tinggal dimasukkan ke dalam wadah berisi air Lalu taburi garam kasar ke seluruh permukaan wadah Fems, kemurdian garam sangat menentukan proses pembuatan ikan asin Garam yang biasanya dipakai adalah garam dapur murni yang banyak mengandung natrium klorida Tinggal diamkan selama 12 jam supaya garam terserap ke dalam daging ikan dengan baik Fems Kalau sudah begini bakteri di dalam tubuh ikan bisa terhambat bahkan terhenti Selanjutnya rendam ikan dalam air mendidih selama 5 menit Baru deh, jemur Proses penjemuran ini membutuhkan waktu 2 hari sampai ikan asin benar-benar kering